bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan diberikan umur panjang dimurahkan resikinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin alhamdulillahirrahmanirrahim atas puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat ini saya masih bisa berbagi seputar pengetahuan dan disitu juga saya akan mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada kalian semua yang sudah mensupport channel saya sampai saat ini saya doakan semuanya semoga diberikan kesehatan kelancaran resikinya dari segala arah penjuru dan di kesempatan malam hari ini insya Allah saya akan memberikan sebuah wejangan lagi dan wejangan yang akan saya putarakan disini ini sudah dominan sekali saya yakin praktisi mana yang tidak punya ilmu ini yang akan saya bagikan ke kalian ilmu ini saya yakin semua praktisi punya termaksud kalian yang akan mempelajarinya apakah ilmu ini yang akan saya pampu apa yang akan saya paparkan di video saya saya akan mencoba untuk membagikan sebuah ilmu mendatangkan tentara gaib ataupun yang bisa disebut bolosew ilmu ini sangat ini sekali apa namanya dominan sekali ya sangat dominan sekali saya yakin orang-orang tertentu orang-orang yang mempunyai bakat spiritual pasti punya amalan ini ataupun punya ilmu ini yang bisa disebut ilmu ajibolosew ataupun ilmu untuk mendatangkan tentara gaib tetapi disini yang akan saya bagikan untuk mengenai amalan untuk mendatangkan tentara gaib ini adalah saya ambil dari surat al-fatihah ya sebelum saya membagikan akan saya coba untuk bercerita terlebih dahulu mengenai ilmu ajibolosew ini ataupun bisa disebut ilmu untuk mendatangkan tentara gaib fungsinya untuk apa mungkin untuk kalian dimanapun anda berada yang mempunyai kehobian suka dunia horor ataupun sering berburu penampakan mempunyai keahlian bisa mengobati orang eh gitu ya jadi ilmu untuk mendatangkan tentara gaib ini ataupun ilmu bolosew ini berfungsi untuk ketika kalian kepepet ataupun ketika kalian menghadapi orang yang kesurupan banyak jadi semuanya kalian menghadapi orang kesurupan itu sekiranya itu ada 10 orang tetapi kalian ingin menyembuhkan dalam sekaligus nah ilmu ini bisa kalian pakai begitu juga untuk menarik benda pusaka jika kalian sudah memakai ilmu apa tetapi belum bisa mengangkat barang tersebut ilmu ini bisa kalian pakai ya ilmu bolosew ini ataupun untuk mendatangkan tentara gaib ini bisa kalian pakai di samping itu juga masih banyak lagi yang lainnya fungsinya untuk menghadapi kejahatan ataupun apa jadi untuk menguasai ilmu ajibolosew ini ataupun ilmu mendatangkan tentara gaib ini kalian harus berpuasa selama 7 hari ya kalian harus berpuasa selama 7 hari berpuasa seperti puasa Ramadan buka dan sahur puasa dimulai bebas untuk harinya bebas terserah kalian dalam jumlah 7 hari nah selama kalian berpuasa setiap malamnya kalian sholat malam berhadroh intinya ya kalian kirim fatihah ditujukan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya kirim fatihah ditujukan kepada para malaikat para wali dan para sheikh sehabis itu kalian mewiritkan surat al-fatihah semampunya tidak ada jumlah bilangan tetapi disini semampunya ya semampunya tetapi harus kalian tahu mungkin bagi kalian yang umat islam pastinya tahulah surat al-fatihah itu bunyinya seperti apa ya akan saya coba apa surat al-fatihah ya jadi kalian selama kalian menjalankan berpuasa selama 7 hari setiap malamnya kalian sholat malam sholat hajat sehabis itu kalian berhadroh ditujukan kepada ya itu tadi yang sudah saya sebutkan sehabis itu kalian mewiritkan surat al-fatihah sebanyak banyaknya tanpa ada bilangan semampunya nah ketika hari terakhir ya ingat ketika di hari terakhir hari ketujuh pas kalian sehabis wirid ya ataupun ini untuk kalian biar tahu ketika di hari terakhir hari ketujuh sebelum kalian melaksanakan sholat hajat kalian setiakan air putih terlebih dahulu ya nah kalian sholat hajat sehabis itu kalian adroh kirim patihah ditujukan kepada nabi besar nabi muhammad salallahu alaihi wassalam beserta sahabatnya terus kirim patihah kepada para mereka para wali dan para seh sehabis itu air putih yang ada di dalam gelas tersebut kalian taruh di hadapan kalian lalu kalian wiridin kalian memirit surat al-fatihah sehabis itu kalian jika sudah mampu sekiranya kalian sudah cukup tiupkan ke air putih tersebut lalu kalian minum ya kalian minum sisanya basuhkan ke muka ke rambut nah untuk cara pakenya ini yang kalian harus tahu untuk cara pakenya ketika kalian ingin mengobati orang kesurupan di kondisi tersebut orang yang kesurupan itu cerita seumpamanya itu ada 5 tetapi kalian ingin mengobati sekaligus ya gimana caranya gunakan ilmu yang sudah kalian tebus dengan berkuasa itu yaitu ilmu ajibolose ataupun ilmu untuk mendatangkan tentara gimana caranya caranya ketika kalian membaca surat al-fatihah dalam kalimat iya karena butuh iya karena setain dibaca 3 kali dengan menahan nafas lalu dilanjutkan sampai akhir sehabis itu kalian niatkan ya Allah saya minta karumah dan wasilahnya dari surat al-fatihah ini ya bertujuan untuk mendatangkan para penjaga penjaga leluhur gaib yang ada di alam ini berkat surat al-fatihah ini ya Allah berikanlah kekuatan terserah untuk niatnya terserah yang penting sehabis itu kalian niat ya dalam kalimat iya karena budu wa iya karena setain dibaca 3 kali dengan menahan nafas lalu dilanjut sampai akhir habis itu kalian niat ya Allah dengan isimu ya Allah saya minta karumah dan wasilahnya surat al-fatihah ini untuk mendatangkan tentara gaib itu juga bisa bertujuan untuk mengobati orang-orang yang kesurupan ini nah kalau sudah disebutkan hajatnya seperti itu hentakkan kaki kanan kalian ke bumi 3 kali dengan menahan nafas ya itu cara pakainya ketika kalian sudah mengucapkan niatnya lalu hentakkan kaki kanan kalian tidak memakai sendar tidak memakai sepatu harus bersentuhkan langsung sama bumi hentakkan kaki kanan kalian di bumi 3 kali dengan menahan nafas insya Allah jika kalian sudah menguasai ilmu ini orang yang kesurupan tadi akan segera sadar semuanya itu cara pakainya seperti itu untuk cara pakai segala bidang apapun itu sama caranya seperti itu untuk mendatangkan tentara gaib ataupun untuk mendatangkan boloseu ya ini cara pakainya seperti itu harus dipuasain selama 7 hari mungkin itu saja pemirsa ketika sepatan pada malam hari ini mengenai aji boloseu ataupun amalan untuk mendatangkan tentara gaib semoga bisa bermanfaat semoga bisa berguna untuk kalian kedepannya untuk menolong kesesama umat yang membutuhkannya selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar besarnya jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang akan channel pamit mundur wabilahit tofik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh